9 Star Hegemon Body Arts Season 514, Lautan Lava Pria itu sudah mati, tetapi riak-riak hitam masih menggerogoti tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh pria itu sudah berkarat, hanya menyisakan satu setel pakaian. Bagaimana jika itu abadi, aku bisa menahan kutukan takdir begitu lama, dan kamu, hanya sebagian saja, tidak tahan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen sangat terkejut dengan kekuatan pria itu sebelumnya. Kekuatan pria ini, bahkan dibandingkan dengan Sanmai Tian Sheng, tidak jauh lebih rendah. Meskipun dia mungkin tidak bisa menang, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan Long Chen masih dalam kondisi terkutuk saat ini, dan kekuatannya hanya 50%. Oleh karena itu, dia tertangkap basah oleh orang ini dan menderita kerugian besar. Namun, kekuatan Long Chen ditekan, tetapi kekuatan Huo Linger dan Lei Linger meningkat dengan cepat, bahkan jika kekuatannya mencapai tingkat Tian Sheng 3 Meridian, dia bukanlah lawan dari mereka berdua. Awalnya, Long Chen berencana untuk membiarkan Huo Linger membunuhnya, tetapi Long Chen tiba-tiba berpikir, orang ini adalah putra takdir, dapatkah dia mencangkokkan kutukan takdir padanya. Akibatnya, ketika Long Chen mendorong kutukan takdir, kekuatan kutukan itu justru menganggap pria itu sebagai satu dengan Long Chen dan menyerang tanpa pandang bulu. Pria itu menyerap setengah dari kekuatan kutukan di tubuh Long Chen dalam sekejap. Setelah berhari-hari dikonsumsi dan ditekan, kekuatan kutukan di tubuh Long Chen kurang dari setengah dari aslinya, tetapi meskipun demikian, kekuatan kutukan yang mengerikan itu mengutuk pria itu sampai mati dalam sekejap, abadi. Takdir tidak memiliki perlawanan sedikitpun untuk melawan, yang menunjukkan betapa kejamnya langkah Lufan. Pria itu menyedot setengah dari kekuatan kutukan di tubuh Long Chen. Seluruh tubuh Long Chen tiba-tiba menjadi segar, dan darah yang mandek mulai mengalir perlahan. Melemahnya kekuatan kutukan membuat kekuatannya mulai melambat perlahan tumbuh, dan sekarang Long Chen dapat mengerahkan sekitar 70% dari kekuatan tempurnya. Metode ini layak, ini jauh lebih cepat daripada memakannya sendiri. Long Chen tampak terkejut. Tidak masalah jika Anda terkena kutukan takdir, selama ada anak takdir di sekitar Anda, berikan dia setengahnya, temukan beberapa orang lagi, dan bagi beberapa kali, dan Anda akan selesai. Hari-hari ini, dia telah menemukan cara untuk melawan kutukan ini, dan tubuhnya memiliki ketahanan tertentu. Selain itu, Long Chen juga telah mempelajari cara menyegel kekuatan kutukan ini untuk sementara. Meskipun kutukan takdir ini menakutkan, tetapi Long Chen sudah memiliki cara untuk menghadapinya. Lain kali dia bertemu dengannya, dia pasti tidak akan terlalu malu. Sekarang, saya menemukan cara baru, dan Long Chen tiba-tiba menjadi semangat. Awalnya, setelah Long Chen berencana untuk masuk, dia dengan cepat menghapus kekuatan kutukan, dan kemudian memasuki area tengah. Sekarang Long Chen tidak peduli. Long Chen bergegas ke area inti dengan sembrono. Saat Long Chen bergerak maju, nyala api di tanah menjadi semakin padat, dan nyala api berfluktuasi dan menjadi semakin intens. Namun, meskipun nyala api ini berfluktuasi dengan kuat, namun tidak berbahaya bagi manusia. Saat berada di dalam nyala api, mereka akan membuat orang merasa nyaman dan nyaman. Dalam nyala api, fluktuasi kuat dari langit telah muncul. Long Chen saat ini merasa ada kekuatan surga yang kuat. Dengan fluktuasi nyala api, perlahan-lahan disuntikkan ke dalam tubuh, dan lehernya mulai menunjukkan tanda-tanda mengendur. Sungguh menakjubkan, ini hanya area peripheral, dan memiliki efek yang luar biasa. Bukankah jalan Brahma dan jembatan langit dan malam bahkan lebih menentang langit? Long Chen bersemangat, tidak berani menunda, dan berlari ke depan dengan cepat. Om! Tiba-tiba api terbelah, dan cakar yang tajam terbang keluar. Cakar tajam itu seperti cakar elang, tetapi memiliki sisik. Waktu pengambilan gambar sangat tepat, Long Chen ditangkap oleh cakar elang sebelum dia bisa bereaksi. Hahaha! Tawa maniak datang, tetapi saat tawa maniak itu terdengar, itu langsung berubah menjadi tangisan ketakutan. Runei kutukan tak berujung muncul di cakar elang, dan cakar elang meledak dalam sekejap, sosok Long Chen terbang keluar, dan kemudian dia melihat seorang pria dengan sayap di punggungnya, dan melarikan diri dengan ngeri. Namun, dia hanya mengepakkan sayapnya dua kali, dan seluruh tubuhnya langsung membusuk, berubah menjadi debu di kehampaan, bau busuk berserakan di langit, dan terbakar menjadi kehampaan oleh api. Dengan kekuatan kecil ini, datang untuk menyergap ku juga. Long Chen terdiam beberapa saat. Pembangkit tenaga dari klan monster ini baru saja mencapai keabadian. Meskipun dia adalah putra takdir, roulette takdirnya tidak banyak berubah. Dibandingkan dengan Sun of Destiny sebelumnya, perbedaannya terlalu banyak. Diperkirakan orang ini sangat ingin memburu Long Chen, dan dia akan keluar untuk menemukan Long Chen sebelum alam stabil. Anda bilang dia tidak beruntung, dia bertemu Long Chen, Anda bilang dia beruntung, dia bertemu Long Chen. Kutukan di tubuh Long Chen terbagi dua lagi, Long Chen tiba-tiba merasa jauh lebih santai, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan Long Chen terus bergerak maju. Segera saya bertemu dengan beberapa pria yang menginginkan uang dan bukan hidup saya. Mereka sangat gembira ketika melihat Long Chen, tetapi mereka semua mati di tangan Long Chen. Meskipun orang-orang ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Long Chen, tanpa mengandalkan kekuatan Huolinger dan Leilinger, Long Chen ingin membunuh mereka, tetapi butuh banyak usaha. Ini mengingatkan Long Chen, orang-orang ini hanyalah destini biasa, dan kekuatan destini roulette belum sepenuhnya terbangun. Sangat sulit untuk dihadapi, yang bukan pertanda baik. Terus terang, ini adalah sekelompok anak takdir yang tidak masuk arus utama. Mereka termasuk tipe yang tak tertandingi. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya tidak akan menyerahkan masa depannya karena godaan Long Chen. Dan destini sans dan destini pepel setengah langka itu semua tahu berapa beratnya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka dipromosikan menjadi keabadian terlebih dahulu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Long Chen, jadi mereka akan memilih untuk maju dengan ketenangan pikiran. Hanya kelompok Sons of Destiny yang setengah hati ini yang merasa bahwa mereka mungkin dapat membunuh Long Chen dengan mengandalkan keunggulan wilayah mereka. Kekuatan kelompok orang ini rata-rata, tetapi kekuatannya rata-rata, yang sudah dapat menyebabkan tekanan tertentu pada Long Chen. Tianjiao yang begitu kuat, karena kekuatan mereka menakutkan, rasio peningkatan kekuatan mereka pasti lebih menakutkan daripada anak-anak takdir yang setengah hati ini. Jika Long Chen menghadapi penindasan alam gelombang mereka, Long Chen pasti akan menderita kerugian besar, yang merupakan peringatan bagi Long Chen. Long Chen tidak berani menunda lebih lama lagi, dan bergerak maju dengan kecepatan tercepat berbicara cepat. Setelah bantuan orang-orang itu, kutukan takdir di tubuh Long Chen telah sepenuhnya dihilangkan. Pada saat ini, dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan beberapa orang yang mencegat mereka. Mereka semua dibunuh oleh Huolinger dan Leilinger. Mereka dikawal oleh mereka berdua. Setelah melewati penghalang api sembilan lapis, lautan lahar muncul di depanku. Ketika Long Chen mendekati lautan lava, pori-pori tubuh Long Chen mulai terbuka tak terkendali, dengan rakus menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Dalam energi spiritual itu, ada hukum langit dan bumi yang luas. Long Chen merasa kemacetannya sendiri akan segera terjadi. Ledakan Di lautan lava yang tak berujung, sosok yang tak terhitung jumlahnya duduk bersilangan di kehampaan. Mereka semua mengejar kesengsaraan. Awan kesengsaraan tak berujung melayang di atas kepala mereka, guntur turun, membaptis daging mereka. Ini debu naga. Ketika Long Chen muncul, pembangkit tenaga listrik yang melampaui perampokan tiba-tiba mengungkapkan niat membunuh mereka, dan bahkan membawa awan perampokan untuk membunuh Long Chen. Bab 5132, melahap malapetaka. Sekelompok Idiot Long Chen mencibir saat melihat adegan ini. Kelompok orang ini sebenarnya ingin mengandalkan kekuatan perampokan untuk menjebak Long Chen, secara delusi menggunakan kekuatan perampokan untuk menangani Long Chen, dan kemudian mengepungnya. Trik ini mungkin berguna bagi praktisi biasa, tetapi bagi Long Chen, ini karena IQ-nya tidak cukup, dan butuh nyawanya untuk menebusnya. Lei Linger, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan tanganmu. Long Chen memberi perintah pada Lei Linger secara langsung. Setelah menerima pesanan Long Chen, Lei Linger sangat gembira. Baginya, bencana besar ini memiliki godaan yang fatal. Ledakan. Tangan giyok Lei Linger bergerak, bilah guntur di tangannya, dan pedang terpotong. Awan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan pejuang kesengsaraan terbelah menjadi bubuk oleh pedang Lei Linger. Om. Roulette takdir muncul di belakang Lei Linger, dan di bawah rotasi Roulette. Kekuatan guntur antara langit dan bumi tersedot oleh Roulette takdir seperti ikan paus yang panjang, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Lei Linger menebas dengan satu pedang, dan ratusan pejuang kesengsaraan terbunuh dengan satu pukulan. Orang-orang kuat yang bergegas ke setengah dari mereka begitu ketakutan sehingga mereka kehilangan akal dan melarikan diri ketika mereka melihat pemandangan ini. Puff engah-engah. Namun, saat mereka bergerak, Lei Linger telah berubah menjadi kaisar dewa yang menutupi langit, sayapnya merobek kehampaan, dan semua perampok ini dibantai. Di kejauhan, seseorang melihat Longchen, tetapi sebelum mereka memutuskan apakah akan mengambil tindakan terhadap Longchen, semuanya telah berakhir, ribuan awan kesusahan menghilang, dan mereka yang menghilang bersama dengan awan kesusahan, serta mereka yang melewati kesusahan. Dewa-dewa. Sekelompok orang takdir berani menyerangku, siapa yang memberimu keberanian? Longchen mendengus dingin, dan dia terus menyerang ke depan seperti sambaran petir. Lautan lahar ini sangat luas dan tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Longchen terus terbang ke depan. Ia menemukan bahwa orang-orang yang telah melewati malapetaka di sini pada dasarnya adalah mereka yang ditakdirkan, mulai dari takdir bintang 5 hingga takdir bintang 9. Kadang-kadang Anda juga akan melihat Sun of Destiny setengah langkah, tetapi Anda tidak dapat melihat Sun of Destiny yang sebenarnya. Longchen tahu bahwa ini hanyalah pinggiran dari tanah kesusahan. Sepanjang jalan, Longchen bertemu dengan banyak orang yang tidak memiliki mata panjang untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua dibunuh oleh Leilinger, dan awan kesusahan mereka semua dibunuh oleh Leilinger. Linger menelan ludah. Leilinger saat ini bukan lagi Leilinger asli. Dia menelan terlalu banyak kekuatan guntur di ruang yang kacau. Meskipun ini adalah malapetaka abadi, itu jelas tidak cukup baginya. Tanpa ancaman apapun. Longchen menemukan bahwa setelah melahap malapetaka ini, napas Leilinger tidak lagi tersebar, dan mulai menunjukkan tanda-tanda kondensasi dan kompresi secara bertahap. Melalui komunikasi dengan Leilinger, Longchen menyadari bahwa kekuatan Leilinger telah mencapai kemacetan. Dia memiliki terlalu banyak kekuatan guntur, dan karena terlalu besar, itu mulai melebihi kemampuan kendalinya. Lebih jauh lagi, energi ini berasal dari kekuatan guntur yang diubah dari penyerapan mayat-mayat itu. Kuantitasnya cukup, tetapi kualitasnya tidak mencukupi. Leilinger mengendalikan kekuatan guntur yang tak ada habisnya, seolah-olah satu orang memiliki jutaan pahlawan, tetapi tidak ada jenderal yang mengatur mereka, sehingga mereka tidak dapat menyatukan mereka secara efektif. Pada saat ini, Leilinger bahkan lebih menginginkan kekuatan kesengsaraan surgawi daripada Longchen, karena kekuatan kesengsaraan surgawi adalah sumber kekuatannya. Dengan kekuatan malapetaka, dia dapat memampatkan kekuatan aslinya dan menghasilkan perubahan kualitatif. Kalau tidak, ada begitu banyak kekuatan guntur di langit, tetapi mereka tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Saat kekuatan malapetaka ditelan oleh Leilinger, kekuatan gunturnya yang asli, longgar, dan tidak dapat dikumpulkan mulai menjadi kental dan padat, sehingga napasnya mulai berubah. Harus lebih keras secara bertahap. Saat Longchen terbang, warna lautan lava di depannya berubah. Awalnya, warna lahar itu merah tua, tapi sekarang menjadi merah darah. Tidak hanya warnanya menjadi lebih cerah, bahkan nafas pun menjadi sakral dan megah. Bahkan dengan sedikit kemarahan. Api di sini akhirnya memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Ketika Longchen melangkah ke lautan lava ini, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan tekanan yang kuat membuat tubuh Longchen bergetar. Pantas saja kelompok orang ini hanya bertahan dari kesengsaraan di pinggiran. Mereka tidak tahan tekanan di sini. Bahkan jika mereka hampir tidak dapat menanggungnya, mereka mungkin tidak dapat menanggung malapetaka di sini. Longchen tiba-tiba mengerti, di sini tidak hanya warna nyala api yang berubah, tetapi bahkan hukumnya pun berubah. Hukum langit dan bumi tidak lagi lembut, dan paksaan yang keras membuat jiwa bergetar. Jika Anda mengalami bencana di sini, Anda akan kehilangan nyawa jika tidak melakukannya dengan benar. Bahkan putra takdir sama berbahayanya. Klik. Longchen baru saja memasuki area ini, dan tiba-tiba terdengar suara keras, kekosongan retak, dan sambaran petir jatuh mengenai bagian atas kepala Longchen. Ledakan. Begitu petir jatuh, itu dihancurkan oleh telapak tangan Leilinger dan berubah menjadi tanda guntur di langit. Om. Di rune guntur, sosok transparan muncul, dan pedang tajam tipis dan panjang muncul. Begitu muncul, itu telah mencapai bagian tengah alis Longchen. Klan Pemburu Nasib. Longchen terkejut, tiba-tiba bertemu dengan pembangkit tenaga klan pemburu kehidupan yang sedang mengalami bencana. Pria itu menyerang dengan pedang, dan ki pedang yang tajam membuat alis Longchen sakit, jantung Longchen membeku, tangannya yang besar terbuka, dan sisik berwarna darah muncul di telapak tangannya, dan dia meraihnya ke arah yang tajam. Pedang. Panggilan. Longchen meraihnya dengan satu cakar, dan sebagai hasilnya, dia meraih ruang kosong, dan pedang tajam itu menghilang begitu saja, dan kemudian sosok di belakang Longchen muncul. Bang. Sosok itu baru saja muncul, dan sebelum dia melakukan gerakan serangan apapun, tongkat api panjang diam-diam dihancurkan di kepalanya, dan dengan ledakan keras, orang kuat dari klan pemburu kehidupan itu dipukul oleh Huo Linger dengan tongkat. Mati. Kekuatan Destiny San dari klan Destiny Hunter sangat bagus. Meskipun dia belum mencapai keabadian, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi. Hanya saja gelombang perhatiannya tertuju pada Longchen dan Lei Linger. Dia tidak menyangka ada Huo Linger. Ini adalah inti dari domain setan api surgawi. Kekuatan api yang kuat antara langit dan bumi menyembunyikan fluktuasi aura Huo Linger. Oleh karena itu, orang kuat dari klan pemburu kehidupan tidak mengerti apa yang terjadi sampai dia meninggal. Huo Linger belajar lebih banyak secara diam-diam sekarang. Setelah memasuki area ini, dia mulai bersembunyi dan diam-diam mengikuti Longchen. Di lautan api ini, hampir tidak ada yang bisa menemukannya. Adapun ikan lain-lain itu, cukup dengan tembakan Lei Linger. Dia diam-diam melindungi Longchen, dan pembangkit tenaga dari klan pemburu kehidupan memiliki banyak trik unik sebelum dia bisa menggunakannya, jadi dia dipukuli sampai mati. Ledakan. Orang kuat dari klan pemburu kehidupan terbunuh, dan roda nasib Lei Linger berbalik, langsung menelan awan perampokan besar di langit. Setelah melahap, tubuh halus Lei Linger terkejut. Kesengsaraan surgawi putra surga mengandung esensi guntur surgawi. Kekuatan besar guntur di tubuhnya tiba-tiba menyusut. Energi di mulut ini lebih kuat dari yang dia telan sebelumnya. Manfaat yang dibawa oleh semua energi itu beberapa kali lebih besar. Pada saat itu, mata Lei Linger mulai bersinar. Bab 5133, jalan menuju Brahma. Kami tidak bisa menunda lagi. Kita harus bergegas ke area inti secepat mungkin, jika tidak semakin banyak orang yang akan menyelesaikan malapetaka, dan kita tidak akan memiliki kesempatan. Long Chen melihat banyak orang di sini untuk melewati kesengsaraan, malapetaka datang, tetapi mereka tidak saling mengganggu, dan merasa sedikit buruk. Pembangkit tenaga di sini semuanya adalah putra takdir, dan semuanya memiliki nafas yang luar biasa. Beberapa orang telah mencapai tahap akhir bencana dan akan menyelesaikan bencana kapan saja. Jika berada pada level yang sama, Long Chen sama sekali tidak akan peduli dengan putra takdir ini, tetapi putra takdir di alam abadi akan memberikan tekanan pada Long Chen. Jika jumlah anak takdir ini mencapai tingkat tertentu, dan bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh Long Chen, ini hanyalah anak takdir biasa. Jika Lufan, Minglong Wuxiang, Luo Yujiao dan lainnya telah mencapai keabadian, Long Chen tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda harus meminum kebencian. Mati. Setelah Huolinger baru saja membunuh pembangkit tenaga pemburu kehidupan, dia tiba-tiba menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejap, ada tujuh pembangkit tenaga kesengsaraan yang menyerang Long Chen dengan malapetaka langit. Seorang pria dengan energi jahat, secepat kilat, bergegas ke Long Chen untuk pertama kalinya. Uff. Akibatnya, saat dia bergegas ke sana, dia ditebas menjadi kabut darah oleh pedang Lelinger. Saat ini, mata Lelinger penuh dengan energi kekerasan. Semakin banyak anak takdir yang dia bunuh, semakin dia bisa menelan banyak kekuatan bencana. Uff. Jangan katakan bahwa Sons of Destiny ini belum mencapai keabadian, bahkan jika mereka memiliki keabadian tingkat lanjut, mereka bukanlah lawan Lelinger. Tahukah Anda, Lelinger memiliki kekuatan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik level Sanmai Tian Sheng. Serangan Lelinger sengit dan ganas, dan Sons of Destiny ini bergegas maju bahkan tanpa sempat melarikan diri. Om. Long Chen berlari kencang dalam malapetaka yang tak ada habisnya, tetapi siapapun yang berani menghentikan Long Chen dibunuh oleh Lelinger. Long Chen terbang jauh-jauh, matanya melihat ke segala arah, dia mencari siluet Bai Ying Sui dan yang lainnya, tapi sayangnya dia tidak melihat apapun, bahkan bayangan keluarga Bai Long. Tidak mungkin, area inti ini terlalu besar, seperti cakram besar, Long Chen hanya bisa lurus ketika dia memasuki tempat paling inti, dan jangkauan yang bisa dia cari kurang dari 1 per 10 ribu dari seluruh area. Tapi saat ini, bukan saat dia mengkhawatirkan Bai Ying Sui, Feng Yu, Hu Xiaoyu dan yang lainnya. Melihat bahwa dia tidak memiliki kenalan, Long Chen bergegas maju dengan tidak hati-hati. Ledakan. Ada pesona di depannya. Ketika Long Chen melewati pesona, tubuhnya bergetar hebat, dan dia memasuki dunia api biru. Kekuatan api di sini bahkan lebih ganas dan suhunya sangat tinggi, seolah-olah akan membakar jiwa manusia. Jelas, dunia api di sini satu tingkat lebih tinggi dari area yang tadi. Memasuki dunia api biru, Long Chen melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya, napas mereka berfluktuasi naik turun, ternyata mereka belum mulai melampaui malapetaka, tetapi, melihat bahwa mereka sudah diselimuti awan kesusahan, mereka akan segera memasuki dunia. Transendensi perampokan negara. Ketika Long Chen tiba, banyak orang merasa terganggu. Ketika mereka melihat Long Chen, ekspresi mereka berubah. Beberapa orang menunjukkan niat membunuh di mata mereka, dan beberapa orang menunjukkan ketakutan di mata mereka. Untungnya, sepertinya aku belum terlambat. Melihat pemandangan ini, Long Chen menghela nafas lega. Semakin Anda memasuki area pusat, semakin kuat praktisi di sini, dan semakin kuat orang, semakin penting mereka untuk maju. Sebelum mereka maju, mereka akan melakukan persiapan yang memadai, dan pada saat yang sama, menyesuaikan energi mereka ke kondisi terbaik, sehingga kemacetan mereka secara alami akan menerobos, agar tidak ada waktu untuk maju. Dibandingkan dengan orang luar yang ingin mencapai kesuksesan, orang-orang di sini lebih kuat dan lebih stabil. Faktanya, bakat yang sama, sing-sing dan kebijaksanaan yang berbeda akan menyebabkan jarak yang sangat jauh. Ledakan. Ada semburan suara menderu di kejauhan. Jelas, seseorang sudah mulai melintasi malapetaka. Namun, orang-orang ini tidak cemas karena orang lain telah melewati bencana terlebih dahulu. Mereka masih duduk di kehampaan, menunggu kemacetan mereka sendiri. Rusak secara alami. Uff! Long Chen melihat bahwa tidak jauh, ada pembangkit tenaga iblis, menatapnya dengan niat membunuh. Seolah-olah dia bisa mengambil tindakan kapan saja, Long Chen tidak sopan padanya, Lei Linger menyerang dari kiri dan kanan, Long Chen dedebu menghantam bagian depan dengan keras, dan satu jari menembus alisnya. Dengan hadirnya Huo Linger dan Lei Linger, orang ini, meski kekuatannya bagus, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia terjepit oleh guntur dan api keduanya, dan dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menonton Long Chen ini tanpa daya, menembus alisnya. Sayangku, jalan menuju Brahma masih di depan. Setelah pencarian jiwa yang kuat dari Long Chen, dia menyadari bahwa jika dia ingin memasuki jalan Brahma, dia masih harus melewati lautan api biru ini. Pergi. Long Chen menyapa Lei Linger dan Huo Linger, dan terus terbang ke depan. Akibatnya, tepat setelah terbang untuk setengah batang dupa, dia dihadang oleh monster yang sedang merampok. Ledakan. Lei Linger memegang pedang panjang guntur dan menebas dengan satu pedang. Long Chen terkejut bahwa pria kuat iblis itu melebarkan sayapnya dan menggunakan sayapnya untuk memblokir pukulan Lei Linger. Anda harus tahu bahwa serangan kekuatan penuh Lei Linger tidak dapat diblokir bahkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tian Sheng, tetapi orang ini memblokirnya. Namun, orang ini memblokirnya, tetapi setelah pukulan, sayapnya patah, darah menyembur dengan liar, dan dia diserang oleh Huo Linger, menghancurkan kepalanya, dan mati. Wow, sungguh kekuatan guntur yang murni. Ketika Lei Linger melahap malapetaka pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Long Chen tidak peduli untuk bertanya tentang situasi Lei Linger, dan terus berlari dengan liar. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pembangkit tenaga kesusahan yang memblokir jalan, tetapi semuanya masih dibunuh oleh Lei Linger dan Huo Linger gelombang setengah jam setelah itu, pusaran ribuan mil muncul di depannya. Ketika dia melihat pusaran ribuan mil, hati Long Chen menjadi gugup. Memasuki pusaran ini adalah jalan Brahma, yaitu jalan yang ditempuh Brahma saat masih muda. Konon hanya Brahma yang melewati jalan ini. Ini adalah satu-satunya cara bagi para murid lembah pil Brahma. Mereka ingin mengikuti jejak Brahma agung dan menjelajahi jalan tertinggi. Ada jejak kaki yang ditinggalkan oleh Brahma yang agung, dan ada juga pikiran spiritual yang ditinggalkan oleh Brahma yang agung, yang berbahaya. Ada banyak cobaan dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Para pengikut Brahma diberkati dengan kekuatan keyakinan. Bahkan jika mereka gagal melewati cobaan, mereka tidak akan mengkhawatirkan hidup mereka. Tetapi yang lain berbeda. Yang lain tidak memiliki perlindungan dari Brahma, jadi mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menerobos. Bagi lembah pil Brahma, ini adalah tanah yang diberkati, tetapi bagi orang lain, ini adalah tempat kejahatan besar. Long Chen berdiri di depan pusaran air, memandangi pusaran air, dengan lapisan pesona api, senyum mengejek muncul di wajahnya. Brahma besar, ayah nagamu ada di sini. Bab 5134, membunuh dan membunuh. Long Chen berjalan perlahan menuju pusaran. Penghalang di depan pusaran memiliki rune api yang tak terhitung jumlahnya beredar di atasnya. Saat mendekati penghalang, terdengar suara nyanyian yang sakral dan husuk. Kitab suci yang dibacakan adalah Sutra Brahma Agung. Ini adalah gerbang yang didirikan oleh Lembah Pilbrahma. Hanya murid Lembah Pilbrahma dan mereka yang memiliki token Lembah Pilbrahma yang dapat memasuki gerbang ini. Long Chen telah menanyakan bahwa domain setan api surgawi ini memiliki inti di dalam inti, dan tempat paling inti disebut Laut Sihir Bintang Surgawi. Ada batu dewa di lautan bintang ilusi. Dikabarkan bahwa itu adalah batu api yang terbentuk pada awal kelahiran sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu mewakili sumber api langit di dunia ini. Dari. Batu ini juga dikenal sebagai batu asal skyfire. Dengan skyfire origin stoney, ada skyfire demon realm. Jika Anda ingin memasuki skyfire demon realm, ada dua jalan pintas. Satu adalah jembatan surga dan malam, yang lainnya adalah jalan Brahma. Long Chen tidak sengaja memilih jalan Brahma, tetapi jalan Brahma kebetulan paling dekat dengannya, jadi dia datang ke sini. Saat dia berjalan menuju pesona, Long Chen perlahan mengulurkan tangannya. Dia tampak serius dan membaca tulisan suci. Di telapak tangannya, sebuah rune api muncul. Rune menjadi semakin banyak saat Long Chen melantunkan kitab suci. Terang. Pop. Long Chen menamparkan tangannya, dan pesona itu runtuh. Bagaimana penghalang yang terkondensasi dari kitab suci Brahma Agung menghalangi jalanku. Long Chen mendengus dingin dan melangkah ke pusaran. Om. Ketika Long Chen melangkah ke pusaran, dia memasuki dunia putih dalam sekejap, dan api putih naik membentuk lautan api. Di lautan api yang tak terbatas, ada jalan, di asfal di lautan api, sampai ke kejauhan, tanpa akhir yang terlihat. Api putih, penuh dengan kekuatan ilahi, sangat menakjubkan, dan jalannya terdiri dari rune api yang tak ada habisnya. Ketika Long Chen melihat jalan, meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut. Ini adalah kitab suci dari sutra Brahma Agung. Ketika dia melihat jalan, Long Chen sekilas mengenali asal rune itu. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di benak Long Chen, berjalan melalui lautan api. Dengan setiap langkah yang dia ambil, rune tak berujung akan muncul di bawah kakinya. Jalan. Sosok itu adalah Da Brahma. Long Chen sepertinya telah melihat seperti apa rupa Da Brahma saat dia berjalan di jalan ini. Yang paling mengejutkan dan membuat marah Long Chen adalah bahwa Da Brahma pada saat itu, seperti dia, adalah dewa. Wilayah. Bagaimana ini mungkin? Long Chen kaget dan marah, dia tidak bisa mempercayai gambar di benaknya. Tidak perlu dipertanyakan, itu adalah Brahma Agung, dan itu adalah Brahma Agung di alam yang sama denganmu. Kian Kun Ding menjawab. Long Chen memandangi jalan api yang terjalin dengan rune di bawah kakinya. Bagaimanapun keabadian dan keabadian, dia masih memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di depan jalan ini, Long Chen terlihat sangat tidak penting. Long Chen selalu percaya diri, tetapi hari ini, dia mengalami pukulan hebat. Jalan yang dilalui Da Brahma adalah suci dan megah, dan disertai dengan kehendak Da Brahma. Pada saat itu, Long Chen tampak sendirian, bertarung melawan di langit alam semesta, dia tampak sangat tidak berdaya. Pada saat itu, Long Chen tertegun. Dia selalu bertujuan untuk mengalahkan Brahma. Sekarang, ketika dia melihat jalan Brahma, kepercayaan dirinya tampak hancur dalam sekejap. Belum lagi Brahma Agung saat ini, bahkan Brahma Agung yang pernah berjalan di jalan ini bisa membunuhnya ribuan kali dengan lambayan tangannya, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Brahma memiliki pencapaian seperti itu karena dia memiliki guru yang baik, tetapi Anda tidak. Hampir semua yang dimilikinya diberikan kepadanya oleh tuannya, dan semua yang ada di tangan Anda diperoleh sendiri. Selain itu, Anda berada di era yang berbeda. Dia berada di masa paling makmur dari sembilan surga pada waktu itu, dan Anda berada di era akhir hukum, sehingga menyebabkan jarak yang sangat jauh. Namun, era baru telah tiba, dan Anda berada di puncak era baru. Pola sembilan hari dan sepuluh tempat sedang mengalami perubahan besar, dan Anda masih punya kesempatan. Kian Kun Ding menghibur Long Chen. Long Chen mengertakan gigi dan berkata, segala sesuatu tentang dia diberikan oleh tuannya, tetapi pada akhirnya dia mengkhianati tuannya. Kian Kun Ding menghela nafas dan berkata, manusia adalah makhluk yang paling tidak bisa dipahami di dunia ini. Anda membuat orang mencintai dan membenci, senang dan takut. Pada saat itu, suara Kian Kun Ding menjadi sedikit rumit, dan sepertinya terperangkap dalam ingatan yang jauh. Debu naga. Pada saat ini, dalam nyala api putih susu, terdengar teriakan, dan seorang pria yang diselimuti api putih menatap Long Chen dengan kaget. Ternyata jalan Brahma ini penuh dengan kekuatan keyakinan. Penganut Brahma ada di sini, ditempa oleh api keyakinan, yang dapat sangat menghaluskan tubuh dan jiwa. Yang paling penting adalah tidak ada bahaya dalam mengeraskan daging di sini. Pria itu mengenakan pakaian lembah Pil Brahma, dan sekilas, dia adalah murid lembah Pil Brahma. Ketika dia melihat Long Chen, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya menjadi ganas. Dengan pedang panjang di tangannya, dia langsung pergi ke Long Chen untuk membunuh. Tujuh bintang takdir berani menjadi begitu sombong. Long Chen mendengus dingin. Tepuk. Long Chen meraih pedang panjang dengan tangan besar, tetapi pada saat Long Chen memegang pedang panjang, kekuatan mengerikan pecah pada pedang panjang, dan Long Chen diguncang oleh telapak tangannya. Tidak dapat menangkap pedang panjang. Tidak. Ada keanehan, kekuatannya. Pada saat itu, hati Long Chen tergerak. Pedang ini mengandung fluktuasi yang sangat besar. Pada saat yang sama, tampaknya ada banyak kekuatan lain dari sumber yang sama. Mati. Murid lembah Pilbrahma melihat bahwa Long Chen menderita kerugian, dan tiba-tiba menjadi sombong, dan pedang panjang itu bergetar dan mengambil tenggorokan Long Chen. Oh. Namun, kali ini, pedang panjang itu ditangkap lagi oleh tangan Long Chen. Kali ini, tangan besar Long Chen ditutupi dengan sisik naga berwarna darah. Kalau begitu mati. Long Chen mendengus dingin, meraih pedang panjang di tangan besarnya, dan mendorongnya ke depan. Pedang panjang di tangan murid Brahma Pilfali melepaskan pedang panjang itu, dan gagangnya menghantam dadanya dengan dentuman keras, dan seluruh orang itu terkejut. Menjadi kabut darah. Uff-puff. Long Chen membunuh murid Brahma Pilfali dengan satu pukulan, dan di sekitar api, satu persatu siluet muncul, dan darah menyembur dengan liar. Ternyata ketika murid mengambil tindakan, ada ratusan murid Brahma Pilfali di sekelilingnya, mengirimkan kekuatan ke dalam tubuhnya, dan kekuatan pukulan murid itu telah melampaui destini sans biasa. Dan, di sini, para pengikut Brahma akan diberkati oleh kekuatan keyakinan, jadi Long Chen tiba-tiba menderita kerugian rahasia. Tetapi bahkan jika orang-orang ini 10 kali lebih kuat, itu tidak berguna. Di bawah serangan balik Long Chen, trik mereka langsung terungkap. Uff. Long Chen memegang pedang panjang dan mengayunkannya dengan keras, dan pedang key ditembakkan, dan murid-murid dalam api putih terpotong menjadi dua bagian. Ledakan. Pada saat ini, di lautan api dikejauhan, siluet muncul satu demi satu, dan pembangkit tenaga listrik yang awalnya tersembunyi di lautan api ini muncul satu demi satu. Ternyata mereka memurnikan jiwa mereka dengan bantuan api, dan mereka dalam keadaan semi-sedasi, dan Long Chen membunuh begitu banyak orang dengan satu pedang, membangunkan mereka sekaligus. Ketika mereka melihat bahwa orang yang datang adalah Long Chen, gelombang mereka terkejut dan marah, dan meraung untuk membunuh Long Chen pada saat bersamaan. Tidak baik bergaul dengan siapapun. Jika Anda harus bergaul dengan Dabrahma, jangan salahkan saya karena kejam hari ini. Mata Long Chen penuh dengan niat membunuh, dan tubuh pertarungan darah naga dipanggil, dengan lolongan panjang. Suara raungan naga mengejutkan, dan gelombang suara yang menakutkan menyapu lautan api. Kali ini, Long Chen tidak keberatan. Menghadapi musuh, Long Chen tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Orang yang bisa datang ke sini adalah murid lembah Pilbrahma, atau penganut Dabrahma, atau keluarga hubungan lembah Pilbrahma. Bagi Long Chen, jika dia menembak di sini, dia tidak akan membunuh satu pun secara tidak sengaja. Rakyat. Puff puff. Suara auman naga itu seperti suara kehidupan. Suara auman naga itu seperti suara auman naga. Ledakan. Lautan api putih memicu gelombang besar, dan di kedalaman jalan Brahma, sosok yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar, dan debu naga terus berteriak, membawa nyanyian naga yang bergulir, dan berlari kencang menuju kedalaman jalan Brahma. Bab 35, Batu Api. Suara raungan naga seperti suara kehidupan, dengan gelombang suara yang bergulir. Siapapun yang terkena gelombang suara, apakah itu murid lembah Pilbrahma atau penganut Dabrahma, akan dibunuh. Lautan api putih diwarnai merah dengan darah, dan seluruh jalan Brahma menjadi api penyucian. Long Chen telah membunuh matanya, dan tidak ada jejak kehidupan yang tersisa kemanapun dia lewat. Gelombang suara menyapu lautan api, dan sosok-sosok yang tersembunyi di lautan api semuanya dibantai, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dalam retret terbangun, melihat pemandangan seperti api penyucian di depan mereka, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Mereka berteriak neri, ada yang meminta tolong, ada yang berdoa, bahkan ada yang memanggil nama Brahma, namun sayangnya, hal ini tidak dapat mengubah nasib mereka untuk dibunuh. Kecepatan mereka tidak secepat Long Chen. Melihat mereka ditelan oleh gelombang suara, beberapa orang mengaum dan mengutuk dengan enggan. Long Chen, kamu berani membunuh murid Dewa Brahma, Dewa Brahma yang agung tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan takut, semuanya, kita memiliki berkah dari Brahma, dan kita abadi. Selama keyakinan kita cukup kuat, kita dapat dengan cepat terlahir kembali dalam reinkarnasi. Iya, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi kembali kepelukan Brahma. Tidak ada yang perlu ditakuti. Untuk sementara, banyak orang berteriak, tetapi Long Chen mencibir, saya banyak berbohong, dan saya percaya itu benar. Jika Anda benar-benar tidak takut, untuk apa Anda lari? Melihat sekelompok orang yang melarikan diri dengan ngeri sambil meneriakan slogan-slogan, Long Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tahu bahwa ini semua adalah pengikut Dabrahma, dan ketika Dabrahma memberi perintah, kelompok orang ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia ragu-ragu untuk melambaikan pisau daging padanya. Puff puff. Long Chen berlari dengan liar di sepanjang jalan Brahma, kabut darah memenuhi langit, di sini murid-murid Pilfali hanya menempati sejumlah kecil, semakin jauh ke depan, semua jenis makhluk muncul. Pengikut Brahma tidak terbatas pada ras manusia. Ada juga pengikutnya yang tak terhitung jumlahnya di antara makhluk dari ras lain. Om. Tiba-tiba jalan menuju Brahma berakhir, dan di ujungnya muncul sebuah patung, dan patung itu adalah patung Brahma. Patung itu berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Dia berdiri dengan kaki terpisah dan berdiri di ujung jalan Brahma. Jalan Brahma lewat di bawah kakinya. Terus terang, jika Anda ingin berjalan di jalan Brahma, Anda harus keluar dari jalannya di bawah selangkangan. Bagi para pengikut Brahma, berjalan di bawah kaki Dewa Brahma bukanlah apa-apa, tetapi bagi Longchen, itu adalah penghinaan yang sangat besar. Ketika Longchen mendekati patung itu, di atas patung itu, cahaya ilahi mengalir, kemegahan ilahi yang tak berujung jatuh, dan pesona yang dibentuk oleh kemegahan ilahi yang luas menghalangi jalan Longchen. Pada saat ini, murid-murid Pilfali dan orang-orang percaya da Brahma sangat gembira ketika mereka melihat formasi penghalang, dan beberapa orang bahkan berteriak dengan angkuh. Longchen, kamu bajingan, kami memiliki perlindungan Tuhan, kamu tidak bisa menyakiti kami. Segel darah kaisar, menyeberang untuk menghancurkan dewa. Melihat fluktuasi kepercayaan yang menakutkan di atas penghalang, Longchen tahu bahwa penghalang ini berisi kehendak Brahma, dan hanya segel darah kaisar yang dapat memecahkannya. Telapak tangan Longchen menyilang, dan aura kaisar agung muncul, meskipun itu hanya jejak, ketika muncul, seluruh jalan Brahma bergetar, dan nyala api di jalan Brahma menjadi berkedip-kedip. Kaisar Ki, itu adalah nafas dari sembilan langit, satu-satunya yang merupakan satu-satunya. Semua hukum dunia dan semua cara berada di bawah penindasannya. Bahkan pesona kepercayaan Brahma tidak dapat menghalangi nafas semacam ini. Ketika salib di telapak tangan Longchen muncul, murid-murid Pilfali dan murid-murid da Brahma dalam pesona itu bergetar sesaat, dan menyaksikan Longchen menamparkan pesona itu dengan telapak tangannya. Ledakan Dengan ledakan keras, penghalang dan patung Brahma meledak pada saat bersamaan, dan hanya ratusan ribu orang di sekitarnya yang langsung berubah menjadi kehampaan. Longchen bahkan tidak memikirkannya, dia melangkah masuk, dan ketika dia melangkah ke dalam lubang besar, pori-pori tubuhnya terbuka dalam sekejap, dan kekuatan api langit yang luas mengalir ke arah wajah. Longchen, yang tidak siap, hampir terdesak untuk muntah darah. Ledakan Telinga Longchen meraung, seolah-olah dia berada di ruang yang bergolak, dan kekuatan api yang dahsyat sepertinya merobek-robek Longchen. Longchen terkejut dan harus membuka tubuh pertempuran Cilong, jika tidak, turbulensi api yang mengerikan akan membuat tubuhnya tak tertahankan. Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketika dia melintasi jalan Brahma, Longchen merasakan fluktuasi spasial di sini. Sebelum Longchen tiba, fluktuasi spasial tidak begitu keras sama sekali. Ketika Longchen tiba, itu seperti gunung berapi yang meletus, seolah sengaja menargetkan Longchen. Anda tahu, turbulensi api yang mengerikan ini, bahkan putra takdir yang biasa pun tidak dapat menanggungnya. Ada sesuatu di depan. Longchen tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang menakutkan di depan, dan Longchen berjuang untuk bergerak maju dalam nyala api yang bergolak. Awalnya, Huolinger ingin keluar untuk membantu Longchen, tetapi dihentikan oleh Longchen. Jika Huolinger muncul, itu pasti akan menyebabkan perubahan pada nyala api, yang akan mudah terekspos. Longchen tahu bahwa Lufan dan pembangkit tenaga Destiny Child tingkat lembah pil Brahma pasti telah datang sejak lama. Karena Longchen tidak menemukan pembangkit tenaga listrik yang layak di jalan Brahma, jelas mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini, jadi mereka hanya bisa tinggal di jalan Brahma untuk berlatih. Longchen tidak berani gegabuh ketika dia tidak mengetahui situasi sekitarnya. Dia ingin menyelinap masuk diam-diam dan menjelajahi situasi di sekitarnya terlebih dahulu. Longchen berjalan melewati kobaran api dan berjalan selama setengah jam. Semakin jauh dia melangkah, semakin kecil fluktuasi turbulensi spasial, hingga nanti, alirannya hampir berhenti. Segera, Longchen melihat pesona. Di depan pesona, Longchen melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya, yang dikelilingi oleh tiang berbentuk berlian setinggi 100 mil. Ketika Longchen melihat spar itu, gelombang Longchen tidak bisa menahan detak jantungnya, dan bahkan Huolinger di ruang yang kacau tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Karena di spar, Longchen merasakan kekuatan api yang tak ada habisnya. Kekuatan api di spar ini mencakup segalanya dan mencakup segalanya. Longchen merasakan nyala pelangi dan nyala es jiwa, api yin, api matahari, dan bahkan kekuatan nyala kehampaan. Tampaknya ini adalah batu asal api surgawi. Jantung Longchen berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa asal api surgawi sebenarnya mengandung semua kekuatan api surgawi antara langit dan bumi. Bahkan di atas batu sumber api hari itu, Longchen merasakan fluktuasi api langit yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di depan fluktuasi api yang mengerikan, Longchen merasa jiwanya gemetar, takut, dan baik hati. Pada saat yang sama, Longchen biji teratai emas di ruang kacau tampaknya terpengaruh dan menjadi aktif. Longchen muncul, tetapi tidak ada pembangkit tenaga listrik di depan batu asal api surgawi yang memperhatikan, dan mata mereka tertuju pada batu asal api surgawi di depan mereka. Longchen sangat ingin tahu, apa yang mereka lihat, ketika Longchen diam-diam berjalan keluar dari penghalang api dan melihat pemandangan di batu sumber api hari itu, darah Longchen langsung melonjak, dan matanya dingin. Bab 5136, Naga Putih dalam bahaya, dan kelompok musuh sekarang. Di depan batu asal api langit, banyak orang berkumpul, termasuk manusia, setan, klan darah, klan setan, klan dunia bawah, dan ras lain yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tiba, penuh sesak dengan orang, dan mengepung batu asal hari itu. Longchen melihat sosok Lufan, karena dia terlalu mencolok, dia berdiri di depan semua orang, jelas, semua orang harus mengikuti jejaknya. Di belakang Lufan, Longchen melihat Ming Long Wuxiang, Luo Yujiao, Qin Keqing, Huang Wudao, dan lainnya. Bersama mereka, ada banyak wajah asing, dan ada puluhan orang. Dengan kata lain, orang-orang yang belum pernah dilihat Longchen ini semuanya berada pada level yang sama dengan Ming Long Wuxiang dan lainnya. Selain puluhan orang ini, Longchen juga melihat Huo Qianwu, tetapi dia hanya bisa berdiri di belakang sekelompok orang ini. Jelas, dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersama mereka. Di belakang Huo Qianwu dan yang lainnya, ada jutaan orang kuat, semuanya adalah anak takdir yang menakutkan. Jelas, mereka yang bisa datang ke sini pasti setingkat anak takdir. Longchen tiba dengan tenang, tetapi tidak satupun dari jutaan orang yang memperhatikan Longchen, karena semua perhatian mereka terfokus pada batu asal api surgawi di depannya. Di bawah batu asal api surgawi adalah altar besar. Batu asal api surgawi didirikan di tengah altar, dan di atas altar, cahaya ilahi bersirkulasi, dan sekelompok sosok disegel. Ketika dia melihat kelompok sosok ini, tinju Longchen mengepal sesaat. Dia tidak menyangka, termasuk Bai Yingzue dan yang lainnya, mereka semua disegel di dalam. Tidak hanya para murid dari klan Naga Putih, tetapi juga Hu Xiaoyu dan Feng Yu, yang sebelumnya terpisah dari Longchen. Mereka semua pucat dan tangan mereka bertinta, duduk bersila di altar, seolah-olah sedang berperang melawan kekuatan altar. Saudara Tianfan, terima kasih atas dua jenis ikan ini, jika tidak, saya tidak akan tahu bahwa mereka sangat penting bagi Longchen. Di depan batu asal Tianhuo, Lu Fan menatap Feng Yu dan Hu Xiaoyu dalam pesona, wajahnya suram dan asli. Sebenarnya, Master Catur kita telah memperhatikan orang ini, dan setiap gerakannya tidak bisa lepas dari pengawasan Master Catur kita. Longchen berani, menghujat, dan pantas mati. Kedua wanita ini terkait erat dengan Longchen. Saya meminta Qi Feng untuk menangkap mereka. Dengan cara ini, tidak ada orang yang terkait dengan Longchen di sini. Pria yang disebut Lu Fan Brother Tianfan, berkata dengan acuh tak acuh. Pria berambut gondrong dan berkerudung ini memakai topi di kepalanya sehingga orang tidak bisa melihat wajahnya. Pria ini adalah pemimpin generasi muda di salah satu dari empat sekte catur kuno bernama Li Tianfan. Orang ini adalah arogan abadi yang disegel, terbangun di generasi ini, dikatakan bahwa ada peluang besar untuk bersaing memperebutkan posisi Master Sekte-Sekte Catur. Master Catur masa depan, bahkan Putra Brahma, tidak akan berani meremehkannya, jadi dia dipanggil Saudara Tianfan, yang menunjukkan betapa Lu Fan sangat menghargainya. He he, semua ini adalah rencana cerdas dari Senior Brother Tianfan. Saya sudah lama berharap bahwa kedua dewa ini tidak akan mengambil jalan Brahma dan jembatan langit dan malam, tetapi memilih jalan dewa yang tersesat. Garis miring. Kami memasang jebakan dan menangkap mereka dengan sedikit usaha. Di antara kerumunan, seorang pria yang mengenakan kostum murid Sekte Catur dengan topeng emas di wajahnya tertawa. Pria ini adalah pria yang dipanggil Li Tianfan Kifeng, dan ketika pria bernama Kifeng ini membuka mulutnya, Long Chen segera mengertakkan gigi. Ternyata orang inilah yang membocorkan berita klan perburuan kepadanya dan memintanya untuk menyelinap ke perburuan keluarga laki-laki. Pada saat itu, Long Chen merasa orang ini aneh, tetapi karena informasi yang dia ungkapkan sangat akurat, Long Chen salah paham bahwa dia memiliki dendam terhadap klan berburu dan datang untuk membunuh seseorang dengan pisau. Tapi bagaimanapun juga, Long Chen masih berterima kasih kepada pria ini di dalam hatinya. Lagi pula, Long Chen mendapat berita tentang klan darah ungu dari klan pemburu nasib. Long Chen selalu merasa bahwa dia berhutang budi pada orang ini. Tanpa diduga, Kizong menggunakannya sepanjang waktu, dan dia mengetahui detailnya dengan jelas. Bahkan soal Feng Yu dan Hu Xiaoyu tidak bisa disembunyikan dari mereka. Kemarahan di hati Long Chen membara memikirkan dimainkan oleh seseorang. Long Chen, kamu bajingan yang membunuh seribu pisau, kamu berani menghujat dewa Brahma yang agung, aku akan mengorbankan temanmu dengan darah terlebih dahulu hari ini. Lu Fan memandangi orang-orang di altar, dan wajahnya menunjukkan sentuhan senyum jahat. Belum, tunggu apa lagi. Pada saat ini, suara dingin datang. Begitu suara itu keluar, hati Long Chen membeku. Dia mencari suara itu dan melihat sosok yang tidak bisa dia percayai. Yan Hong. Orang itu adalah Yan Hong, putra Yansu yang telah dibunuh olehnya. Ketika legion darah naga bentrok dengan celestial dan dipaksa masuk ke ruang api berbeda, Long Chen menemukan Yan Su Sen Lian. Di dalam, saya melihat Yan Hong menjadi parasit di Yan Su Sen Lian. Kakak jahat. Pada saat ini, Huo Linger berseru. Apa? Long Chen terkejut. Pada awalnya, saya meninggalkan sebagian dari kekuatan saya di Yan Su Sen Lian untuk menjebaknya. Sekarang, saya bahkan tidak merasa masuk akal. Ini menunjukkan bahwa tangan dan kaki yang saya tinggalkan telah ditemukan olehnya, dan dia telah mematahkannya. Parasit, kata Huo Linger. Tidak masalah, itu diharapkan. Long Chen mengisyaratkan bahwa Huo Linger tidak perlu gugup. Qian Kun Ding berkata pada awalnya bahwa ada sedikit harapan untuk sukses dalam masalah ini, dan Long Chen tidak mengambil hati. Hanya saja Long Chen tidak mengerti apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk mengetahui apa yang akan dilakukan lembah Pil Brahma dan bagaimana cara menyelamatkan Bai Ying Sui dan yang lainnya. Menghadapi pertanyaan dingin Yan Hong, Lu Fan berkata dengan dingin, jika Anda ingin sepenuhnya melepaskan kekuatan batu asal langit, Anda memerlukan kekuatan ilahi untuk melepaskannya. Sekarang altar sedang menarik kekuatan ilahi mereka gelombang ketika energi skyfire originium jenuh, itu akan terbuka secara alami, apakah Anda sedang terburu-buru? Jika Anda benar-benar terburu-buru, Anda bisa membukanya sendiri. Jelas, sikap Lu Fan terhadap Yan Hong sangat tidak menyenangkan, dan dia tidak berbicara tanpa ampun. Ketika Yan Hong mendengar ini, dia langsung marah, dan api hitam di sekujur tubuhnya naik dalam sekejap, dan kemudian dalam penglihatan di belakangnya, teratai hitam yang menutupi langit muncul. Jangan berpikir bahwa kamu adalah putra Brahma, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Saya adalah putra Yan Su yang agung. Berhati-hatilah saat berbicara, teriak Yan Hong dengan marah. Ketika Yan Hong menunjukkan penglihatan, orang-orang di sekitarnya terkejut, terutama bunga teratai hitam yang bermekaran, seperti iblis yang membuka mulutnya, seolah-olah dia akan melahap semua yang ada di dunia, membuat jiwanya dingin. Putra Yan Su, lalu kenapa? Dia dipukuli sampai mati oleh Long Chen, dan dia cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong di depan saya? Melihat penampilan Yan Hong, Lu Fan, alih-alih menahan, malah menambah bahan bakar ke dalam api. Kamu mencari kematian. Yan Hong sangat marah, membuka tangannya yang besar, dan mengarahkan tombak panjang yang terbungkus api hitam ke arah Lu Fan. Bab 5137, perhitungan yang berbahaya. Yan Hong, apakah kamu terlalu temperamental? Saat Yan Hong liang mengeluarkan senjatanya, Master Catur Li Tian Fan angkat bicara, dia menatap Yan Hong dan berkata, Kamu dikalahkan oleh Long Chen, apa yang dikatakan saudara Lu Fan adalah kebenaran, jika menurutmu apa yang dikatakan Lu Fan adalah kebohongan, kebetulan Master Caturku masih memiliki giyok foto pada saat itu, apakah kamu ingin melepaskan untuk Anda? Lihatlah, Anda. Mendengar kata-kata Li Tian Fan, Yan Hong langsung marah. Ketika dia dibunuh oleh Long Chen, dia hampir mati. Jika dia tidak ditangkap oleh Yan Su Sen Lian, dia pasti sudah kehilangan jiwanya. Ini adalah bekas luka terbesarnya. Sekarang Lu Fan telah mengungkapnya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dan Li Tian Fan bahkan lebih kejam, dan bahkan merilis adegan itu, yang hanya membunuh. Yang kalah harus memikirkan rasa sakitnya, malu-lalu berani, menutupi kebenaran, bukan orang bijak. Bahkan Qin Keqing yang selalu cuek angkat bicara. Jelas, semua orang di sini, kecuali Yan Hong, hampir semuanya berada di pihak Lu Fan. Tidak mungkin, Lu Fan adalah tuan rumahnya, dan dia juga diperlukan untuk membuka sumber api. Apakah kamu mengerti? Perikin Keqing berarti hanya orang bodoh yang bisa menutupi kebenaran. Huang Wu Dao datang langsung ke tanah, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kegentingan. Yan Su menjadi sasaran semua orang. Pada saat itu, tombak di tangannya berderit, seolah-olah dia akan menjadi liar kapan saja. Pada saat itu, dia menjadi penyendiri, dan mata Yan Hong penuh dengan niat membunuh. Dia mengertakan gigi dan berkata, sekelompok idiot tahu bagaimana menahan kaki Bau, kamu menungguku, kamu menginginkan penghinaanku, aku Yan Hong akan membayar kembali seratus kali lipat. Bahkan jika dia sekuat Yan Hong, dia harus menanggungnya ketika semua orang melihat sekeliling. Meskipun Yan Hong sombong, dia pikir dia tidak takut pada siapapun. Tapi menjadi sasaran banyak orang pada saat bersamaan, dia juga merasa bersalah. Selain itu, dia datang ke sini untuk mencari jejak sumber api di Skyfire Origins Tone. Lu Fan tahu tujuan Yan Hong, jadi dia tahu bahwa Yan Hong tidak berani melakukannya, dan dia juga tahu bahwa dia tidak akan pergi sampai dia mendapatkan nyala api Yan Su. Lu Fan tahu bahwa garis keturunan Yan Su tidak mudah dikacaukan, tetapi sebagai putra Brahma, dia memiliki identitas yang dihormati. Setahu dia, silsila Yan Su dan silsila Brahma, air sumber tidak melanggar air sungai, dia tidak ingin memprovokasi Yan Hong, tapi bukan berarti dia takut pada Yan Hong. Saudara Lu memiliki teknik yang bagus, dan dia mampu menangkap klan Bailong sedikit, dan mereka semua tidak terluka. Teknik ini mengagumkan, Yan Hong berhenti bicara, dan Luo Yu Jiao dari klan surgawi angkat bicara. Begitu Luo Yu Jiao membuka mulutnya, semua orang mengangguk. Klan Bailong memiliki kekuatan darah naga suci, dan kekuatan mereka sangat kuat. Terutama, mereka pandai menggabungkan serangan, dan sangat sulit untuk melawan mereka. Meskipun kekuatan Bai Ying Su tidak ada apa-apanya di depan mereka, ketika kekuatan suci seluruh keluarga Bailong berkumpul bersama, itu akan menjadi monolit. Meskipun mereka dapat mengalahkan klan naga putih dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan menderita kerusakan di bawah pertempuran yang sembrono. Sekarang Bai Ying Su dan yang lainnya tidak terluka. Tampaknya pertempuran akan berakhir begitu pertempuran dimulai. Luo Yu Jiao dan yang lainnya juga terkejut. Lufan berkata dengan sedikit senyum, klan Bailong, kelompok idiot yang memakan orang dahulu, kita sudah tahu betapa hati-hati mereka. Kami mengundang mereka ke sini kali ini, murid-murid ini ada di sini untuk berkorban, dan orang-orang tua itu akan menggunakan kepala naga mereka untuk berdiri setelah acara tersebut. Lokasi teleportasi klan naga putih telah diatur sejak lama. Kecuali Long Chen yang idiot, semua klan naga putih langsung disegel, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Petik 2 Mendengar perkataan Lufan, hati Long Chen tiba-tiba tertegun, Brahma Pilfali terlalu menyeramkan, ternyata semuanya ada di bawah kendali mereka, dan keluarga Bai Long tertipu. Tidak hanya Bai Ying Su dan yang lainnya diperlakukan sebagai pengorbanan dan disegel di atas ring, tetapi bahkan Bai Ying Suan dan yang lainnya berada dalam bahaya. Jelas, Bai Ying Suan dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya mendengar Lufan melanjutkan, Anda adalah pengikut setia Dewa Brahma, atau mitra setia Lembah Pilbrahma saya, kami Lembah Pilbrahma tidak boleh pelit. Kami akan menggunakan darah naga suci dari naga putih ini untuk sepenuhnya meledakkan semua kekuatan di Skyfire Origins Tone, yang berarti bahwa setelah waktu ini, tidak akan ada lagi Skyfire Demon Domain. Petik 2 Ini Begitu Lufan mengatakan ini, Luo Yu Jiao, Qin Keqing, Huang Wu Dao dan yang lainnya semuanya tergerak, dan Minglong Hu Xiang mau tidak mau berkata, Bukankah ini kerugian besar bagi Brahma Pilfali? Untuk menunjukkan ketulusan Lembah Pilbrahma kita, apa gunanya kehilangan ini? Apakah Anda mendengarnya dengan jelas? Titik ini, takut semua orang tidak mengerti, Lufan mengulangi kata itu lagi. Ini, Hati semua orang membeku, Mungkinkah batu sumber api itu hanya sedikit hilang di Lembah Pilbrahma? Melihat ekspresi ngeri semua orang, Lufan tersenyum sangat puas dan berkata, Warisan Lembah Pilbrahma jauh di luar imajinasi Anda, dan tentu saja, itu juga di luar imajinasi saya. Oleh karena itu, kami tidak akan pernah pelit dengan Brahma Pilfali kami untuk teman setia kami, tetapi untuk musuh kami. Petik 2 Lufan memandang Bai Ying Sui dan yang lainnya di altar, dengan senyum muram di wajahnya, Lembah Pilbrahma kami bukanlah seorang wanita, dan bagi mereka yang keras kepala dan tidak menyesal, kami hanya dapat mengambilnya dari terhapus dari dunia ini. Titik petik 2 Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kata-kata Lufan. Jika benar seperti yang dikatakan Lufan, Lembah Pilbrahma ingin meledakkan batu asal api surgawi ini, maka panen mereka tidak akan terbayangkan. Saat ini gelombang bahkan ada sedikit penyesalan di mata mereka, karena kali ini Brahma Pilfali mengundang mereka untuk berpartisipasi di alam iblis api surgawi. Meskipun mereka tahu akan ada manfaatnya, mereka tidak menyangka manfaatnya begitu besar. Karena setiap klan memiliki tempat warisannya sendiri, melampaui malapetaka di sana akan lebih baik mewarisi metode rahasia dan kekuatan magis leluhur, dan juga akan menerima berkah dari leluhur, kemajuan sempurna. Namun, sumber daya di tanah malapetaka harus mengalir perlahan dan tidak dapat dilepaskan sekaligus. Oleh karena itu, mereka meninggalkan beberapa orang dalam keluarga untuk mengatasi malapetaka, dan beberapa orang datang ke alam iblis api surgawi untuk mengatasi malapetaka, di satu sisi, untuk memberikan wajah Lembah Pilbrahma, untuk menunjukkan sikap, di sisi lain, di sisi lain, itu juga untuk mengurangi beban klan. Siapa yang mengira Lembah Pilbrahma begitu murah hati kali ini sehingga akan meledakan batu sumber Skyfire? Jika mereka tahu ini, mereka pasti akan dikirim. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sekali terlewatkan, tidak akan ada lagi. Melihat ekspresi rumit di wajah semua orang, senyum di wajah Lufan menjadi lebih kuat, tetapi hatinya mencibir, bahkan jika batu sumber api diledakkan, tanpa restu dari Dewa Brahma, Anda masih bisa terpisah. Berapa harganya? Bukankah terlalu kejam untuk berkorban dengan nyawa seseorang? Pada saat ini, sebuah suara datang, dan begitu suara itu keluar, ekspresi Lufan dan yang lainnya berubah. Bab 5138, Gayung bersambut. Di antara orang-orang kuat di lapangan, ada kelompok yang sangat istimewa. Mereka semua adalah wanita muda, dan masing-masing memiliki temperamen yang anggun dan mewah, yang membuat orang tidak berani menghujat. Tidak banyak orang di grup ini, hanya beberapa ratus orang, tetapi bahkan Lufan tidak berani meremehkan mereka, karena mereka berasal dari Sekte Kin. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah seorang wanita muncul dari kerumunan Kinzong. Wanita itu tidak lain adalah Liao Yu Huang yang kuat dari Kinzong. Kakak senior Yu Huang. Ketika mereka melihat Liao Yu Huang berdiri, murid-murid Kinzong lainnya memandangnya dengan kaget. Tidak hanya para murid Kinzong yang terkejut, tetapi pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain juga tidak percaya. Apa maksud para murid Kinzong? Anda harus tahu bahwa semua kekuatan di sini diundang oleh Lembah Pilbrahma, dan Lembah Pilbrahma memberi manfaat bagi semua orang. Bukankah kata-kata Liao Yu Huang sengaja menjijikan Lembah Pilbrahma? Yu Huang, apa maksudmu? Melihat Liao Yu Huang berdiri, wajah Kin kecing tenggelam dan dia berteriak dengan keras. Dan wajah Lufan tidak lagi tampan saat ini. Dia berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa murid-murid Kinzong sangat arogan. Ketika saya melihat mereka hari ini, mereka benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Lufan marah. Jika Liao Yu Huang bukan dari Kinzong, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Kata-katanya untuk Kin kecing. Kin kecing bukan orang bodoh, jadi mengapa dia tidak bisa mendengar apa yang dimaksud Lufan? Sebagai pemimpin Kinzong, bawahannya berdiri saat ini, dan itu bukan hanya tahap Lembah Pilbrahma, tetapi juga semacam pengabayan terhadap Kin kecing. Menghadapi mata tajam semua orang dan melihat wajah suram Kin kecing, Liao Yu Huang masih terlihat tenang, tidak rendah hati maupun sombong. Lembah Pilbrahma mengundang kita untuk datang dan berbagi batu sumber api surgawi. Kinzong saya sangat berterima kasih, tetapi Kinzong saya mengembangkan jalur musik. Naik turunnya 10 ribu hal. Jalan kebahagiaan terletak pada mendengarkan suara segala sesuatu di dunia, merasakan akar dari tujuh emosi dan enam keinginan, dan menghargai sumber dari setiap cita rasa kehidupan. Berkultifasi musik lebih baik daripada berkultifasi pikiran, berkultifasi pikiran lebih baik daripada berkultifasi Tao, dan berkultifasi Tao lebih baik daripada berlatih. Untuk berlatih dan meningkatkan alam sendiri lebih cepat, melupakan hati asli, memakan darah manusia, meletakkan kereta di depan kuda, dan mencemari Tao, bukanlah hal yang harus saya lakukan sebagai murid sektekin. Petik 2. Suara Liao Yu Huang enak didengar, tetapi beberapa kata ini bahkan lebih nyaring dan kuat, seperti suara jalan yang dalam, yang menembus jauh ke dalam jiwa orang. Long Chen mendengar kata-kata Liao Yu Huang dan tidak dapat menahan desahan dalam hatinya bahwa Liao Yu Huang ini adalah yin siu yang asli, terutama kalimatnya, mengolah musik lebih baik daripada mengolah pikiran, mengolah pikiran lebih baik daripada mengolah Tao, mengolah Tao lebih baik daripada berlatih, dan lebih lagi itu secara mengagumkan dilemparkan ke tanah. Menurutnya, kultifasi adalah hal tingkat terendah. Apa yang disebut basis kultifasi dan kekuatan tempur hanyalah modal keberanian, bukan apa yang dia kejar. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti bahwa Liao Yu Huang mengejar Liao dengan sepenuh hati, sementara semua orang memikirkan bagaimana menggunakan Liao untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan keduanya memutuskan untuk melawan satu sama lain. Setelah mendengarkan kata-kata Liao Yu Huang, murid-murid Kinzong semuanya tidak tergerak. Mereka semua adalah orang-orang yang mengolah musik, tetapi kata-kata Liao Yu Huang membuat mereka tercerahkan, dan tampaknya jiwa mereka telah dihaluskan dalam sekejap. Di mata mereka memandang Liao Yu Huang, selain kekaguman, ada juga jejak kekaguman. Saat ini, mereka menyadari bahwa ranah Liao Yu Huang di jalan musik jauh lebih tinggi daripada ranah mereka. Melihat fluktuasi emosional para murid Kinzong, wajah Kin Keqing menjadi semakin jelek. Di Kinzong, dia selalu memandang rendah Liao Yu Huang. Kin Keqing adalah arogansi segel kuno. Dia memiliki bakat yang hebat dan tak tertandingi di dunia. Dia terbangun di generasi ini dan berpikir bahwa dia bisa dibanggakan oleh rekan-rekannya. Tian Jiao juga terbangun. Kin Keqing hanya dapat memimpin sebagian dari murid sekte Kin, dan di bagian murid sekte Kin ini, selain beberapa monster dari segel kuno, ada juga murid dengan bakat luar biasa, Liao Yu Huang. Dan Liao Yu Huang juga memiliki banyak prestise di antara para murid Kinzong, dan Kin Keqing adalah orang yang mendominasi dan kejam. Dia tidak bisa mentolerir cahaya seseorang di bawahnya yang mengancamnya. Jadi, ketika Liao Yu Huang berada di masa Kinzong, dia dibuat sulit beberapa kali, tetapi dia tidak pernah mempedulikannya, dan bahkan menjadi asisten pengiring, dan dia tidak memiliki keluhan. Kin Keqing melihat bahwa Liao Yu Huang tidak melawan, dan karena latar belakang Liao Yu Huang, dia secara bertahap berhenti menargetkannya dengan sangat jelas, dan sekarang, ketika Liao Yu Huang berdiri, pikiran pertama Kin Keqing bukanlah surga sumber api itu sendiri, tetapi keagungannya untuk memprovokasi dia. Kin Keqing meraung dengan marah, diam untukku, apa hakmu untuk mengatakan kata-kata ini, apakah kamu mencoba memberiku pelajaran? Atau apakah Anda pikir itu adalah kesalahan bagi Kinzong untuk membiarkan kami datang ke alam iblis api surgawi? Petik 2 Tanpa menunggu Liao Yu Huang berbicara, Kin Keqing terus berteriak. Saya sudah lama melihat bahwa Anda tidak setuju dengan saya. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat menantang saya secara langsung dan mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi itu. Apakah Anda munafik? Jangan berpikir bahwa ibumu adalah penguasa sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Apakah ibumu mengajarimu untuk menjadi bawahan sehingga kamu harus mematuhi perintah? Bagaimana dengan asuhan Anda? Petik 2 Kata-kata Kin Keqing sangat kejam, yang hampir menunjukkan bahwa dia memarahi Liao Yu Huang karena tidak berpendidikan, yang setara dengan mengeluarkan ibu Liao Yu Huang. Longchen mendengar raungan Kin Keqing seperti tikus memarahi jalan, dan tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat, hatinya beracun dan mulutnya bau. Bisakah tikus yang cerdik menjadi pemimpin? Apakah mata tingkat tinggi Kin Song Buta? Tidak peduli seberapa kuat dia, apa gunanya kebajikannya jika dia tidak bisa meyakinkan publik. Itu hanya akan mengalihkan perhatian orang. Mari kita tidak membandingkan dengan Liao Yu Huang, bahkan jika dibandingkan dengan murid biasa Kin Sekte, dia jauh kurang toleran dan berpikiran. Menghadapi raungan Kin Keqing, wajah Liao Yu Huang tenggelam, tubuhnya sedikit gemetar, dia jelas marah, dia berkata dengan dingin. Saya tidak pernah menggunakan identitas ibu saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Semua murid Kin Song dapat membuktikan hal ini. Juga, ibu saya mengatakan kepada saya bahwa ketika sesuatu terjadi, jika itu pasti salah, apapun alasannya, jangan lakukan itu. Saya yakin Anda salah melakukannya gelombang roti kukus dengan darah tidak bisa dimakan, mungkin orang lain bisa memakannya, tapi kami Kin Song tidak bisa memakannya. Petik 2 Anda Kin Keqing sangat marah, klan Bailong menentang lembah Pil Brahma, dan itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Kin kami. Liao Yu Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kualifikasi untuk menilai apakah keluarga Bailong masih hidup, tetapi saya tahu bahwa roti kukus yang berlumuran darah tidak dapat dimakan. Diam untukku, roti bernoda darah semuanya tidak masuk akal. Anda adalah seorang idiot yang baru mencapai tingkat kelimatai Sang Fuxing Jue dan akan berhenti bergerak maju. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara omong kosong? Orang yang bingung, jangan salahkan saya karena kejam. Kin Keqing memandang Liao Yu Huang dengan niat membunuh di matanya, jelas, dia memiliki niat membunuh terhadap Liao Yu Huang, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Liao Yu Huang. Ini adalah kesempatan besar bagi Kin Keqing. Setiap orang yang hadir dapat bersaksi tentang dia. Lagi pula, masalah ini terkait dengan kerjasama antara Kin Zong dan Brahma Pilfali. Bahkan jika dia membunuh Liao Yu Huang, Kin Zong tidak akan meminta pertanggung jawabannya. Namun, saat mata semua orang tertuju pada Liao Yu Huang dan Kin Keqing, Long Chen sudah menahan napas dan merayap ke kerumunan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada satu orang lagi di kerumunan. Bab 5139, Membunuh Hati Suara Kin Kejelas, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Semua orang yang hadir memperhatikan mereka berdua dengan penuh perhatian. Anda harus tahu bahwa Kin Zong adalah salah satu dari empat sekte kuno. Hal ini sangat misterius. Semua orang ingin tahu, Kin Zong seberapa kuat orang kuat Zong. Ada banyak orang kuat yang hadir, dan banyak orang bisa melihatnya. Kin Keqing sedikit cemburu pada Liao Yu Huang. Saya khawatir kali ini saya akan membalas dendam pribadi. Oleh karena itu, orang-orang kuat yang hadir tidak berkedip, karena takut melewatkan momen indah tersebut. Menghadapi Kin Keqing yang marah, Liao Yu Huang masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya saya, tidak peduli berapa kali saya berlatih tai sang xing xing jui. Saya tidak ikut campur, saya juga tidak bisa ikut campur dalam keluhan antara lembah pil Brahma dan klan Naga Putih, saya juga tidak menghancurkan hubungan antara Kin Zong dan lembah pil. Namun, aku tetap teguh pada pendirianku. Kepala yang berlumuran darah tidak bisa dimakan. Jika Anda bersikeras untuk memakannya, Anda dapat mengikuti Anda. Saya akan menarik diri dari malapetaka api ini dan mencari tempat untuk selamat dari malapetaka itu sendiri. Petik 2 Begitu Liao Yu Huang mengucapkan kata-kata ini, murid-murid Kin Zong berdiri di belakang Liao Yu Huang. Jelas, mereka setuju dengan pernyataan Liao Yu Huang. Mereka semua merasa tidak dapat diterima untuk mengorbankan nyawa klan Naga Putih demi keuntungan diri mereka sendiri. Meskipun klan Naga Putih tidak mati karena mereka, jika mereka mendapat manfaat dari kesengsaraan, mereka akan makan roti kukus berlumuran darah. Ketika seseorang berdiri di belakang Liao Yu Huang dan menyatakan posisinya, kebanyakan dari mereka langsung berdiri. Di antara ratusan, hanya beberapa lusin yang berdiri di tempat. Mereka memandang Liao Yu Huang dan sekali lagi, melihat Kin Keqing, dia tidak tahu bagaimana memilih untuk sementara waktu. Pada saat itu, wajah Kin Keqing tertutup embun beku, dan saat ini, Li Tianfan tersenyum dan berkata, Fahiri Federhuang adalah orang yang cantik dengan hati yang baik dan pembawaan yang anggun. Hal yang paling langka adalah dia sangat populer. Tampaknya di masa depan, penguasa masa depan dari sekte Kin pasti akan memiliki yang mulia. Ketika Li Tianfan mengucapkan kata-kata ini, Long Chen, yang baru saja menyelinap ke sekelompok pembangkit tenaga-naga dengan fluktuasi darah naga, tiba-tiba menjadi marah. Pria master catur ini terlalu jahat, dia jelas menambahkan bahan bakar ke api, mengenai tempat paling mematikan Kin Keqing. Awalnya, kecemburuan wanita ini begitu kuat. Benar saja, ketika dia mendengar kata-kata Li Tianfan, wajah Kin Keqing tiba-tiba menjadi mengerikan, dan dia berteriak dengan tajam. Apa maksudmu? Apakah kamu akan memberontak? Karena kamu akan memberontak, ayo mati bersama. Kin Keqing sangat marah, aura pembunuhnya meletus dalam sekejap, udaranya bergulung, dan suara misterius itu gelisah. Pengaruh nafasnya membuatnya mundur. Kesempatan ada di sini. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat ini, berpura-pura tidak tahan dengan napas Kin Keqing, dan dengan cepat mundur bersama semua orang, tetapi arah dia mundur adalah batu sumber api. Ledakan. Niat membunuh Kin Keqing melonjak ke langit, dan paksaan kekerasan berkecamuk. Samar-samar aku bisa melihat bila transparan yang tak terhitung jumlahnya berputar di kehampaan, memotong ruang dan membuat ledakan sonic yang keras. Semua orang merasa ngeri. Sebelum Kin Keqing memanggil sebuah penglihatan, tekanan telah membuat anak-anak takdir yang tak terhitung jumlahnya mengalami kesulitan bernapas, dan jiwa mereka bergetar. Orang-orang yang hadir semuanya berada pada level putra takdir, dan mereka juga yang terbaik di antara putra takdir, jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Bahkan para elit di Children of Destiny tidak tahan dengan nafas Kin Keqing, yang mengejutkan mereka, dan mereka akhirnya melihat betapa menakutkannya empat sekte kuno yang legendaris itu. Li Tianfan memiliki senyum muram di wajahnya, dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat Kin Zong saling membunuh. Dan Lu Fan dan yang lainnya juga senang menonton kesenangan itu. Bagaimanapun, akan membutuhkan waktu tertentu untuk membuka batu sumber Tian Huo. Lebih baik menonton pertunjukan yang bagus. Mereka juga penasaran apakah pembangkit tenaga listrik Kin Zong benar-benar legendaris. Sangat menakutkan. Kakak senior Keqing, apa maksudmu? Pada saat ini, wajah Liao Yu Huang berubah. Ki Kin Keqing telah memuncinya. Niat membunuh Shen Leng membuat tulangnya merinding. Dia bisa yakin bahwa Kin Keqing telah membunuhnya. Yang paling mengejutkannya adalah Kin Keqing tampaknya sudah gila saat ini. Begitu dia bergerak, kekuatan yang menakutkan akan membunuh murid Kin Sekte lainnya. Liao Yu Huang memiliki sifat tenang. Dia tidak mengerti bagaimana Kin Keqing bisa tiba-tiba menjadi sangat gila. Itu karena dia tidak tahu seberapa buruk kecemburuan seorang wanita. Kin Keqing adalah orang yang kuat di zaman kuno. Faktanya, di Sekte Kin pada masanya, ada seorang jenius yang tidak lebih lemah darinya dalam hal bakat dan bakat, dan bahkan kejeniusan itu lebih rajin dan putus asa daripada dia. Namun, Tian Jiao terbunuh oleh persekongkolannya. Meskipun dia melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi, bagaimanapun juga kertas itu tidak bisa menahan api. Bagaimanapun, dia adalah Tian Jiao Kin Zong yang tak tertandingi, dan kematian Tian Jiao menyebabkan seluruh Kin Zong menderita. Sensasi. Akibatnya, ketika kebenaran terungkap, Kin Zong sangat marah dan ingin mengeksekusi Kin Keqing, tetapi Kin Zong terbagi menjadi dua faksi. Satu kelompok menganjurkan eksekusi Kin Keqing untuk menjaga ketertiban Kin Zong. Faksi lain percaya bahwa Tian Jiao sudah mati. Jika Kin Keqing dieksekusi lagi, Kin Zong akan kehilangan dua Tian Jiao yang tiada taranya sekaligus, dan kerugian ini tidak dapat ditolerir. Kedua faksi itu begitu penuh sehingga ada risiko disintegrasi. Pada akhirnya, Kin Keqing disegel untuk sementara, dan dia tidak diizinkan muncul di Kin Zong. Kin Zong awalnya berencana untuk memilih kembali bagaimana menghadapi Kin Keqing 30 tahun kemudian. Setelah masa pendinginan selama 30 tahun, ketika masalah dimulai kembali, mereka yang ingin mengeksekusi Kin Keqing secara bertahap menjadi tenang. Kali ini, kurang dari 20% orang yang berencana mengeksekusi Kin Keqing. Dengan cara ini, minoritas hanya bisa mematuhi mayoritas pada akhirnya. Kin Keqing tidak dieksekusi, tetapi mereka yang membenci Kin Keqing mengatakan bahwa mereka tidak ingin melihatnya dalam kehidupan ini, jadi Kin Keqing disegel selamanya. Turun. Sekarang Kin Keqing telah terbangun, hanya Master Sekte Kin saat ini yang tahu tentang rahasia pada saat itu, dan Master Sekte Kin saat ini juga menghargai bakat Kin Keqing dan belum memberi tahu siapapun tentangnya. Dan Kin Keqing menjadi cemburu saat menghadapi Liao Yuhuang gelombang apalagi saat dia melihat begitu banyak murid Kin Zong berdiri di belakang Liao Yuhuang, dia mengingat adegan itu, dan Li Tianfan kata-kata itu menjadi obat yang ampuh. Kin Keqing memandang Liao Yuhuang, seolah-olah dia melihat Kin Zong Tianjiao yang dibunuh olehnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Liao Yuhuang adalah orang yang bereinkarnasi untuk membalas dendam padanya. Jantung melonjak, seperti kuda liar yang lari dari kendali, dan tidak bisa lagi dikendalikan. Kakak senior keqing, kamu tenang dan tenang, kamu terus bertahan dari malapeta kamu, kita akan pergi, kita tidak ada hubungannya satu sama lain, mengapa kita harus bertarung satu sama lain dan bertarung sampai mati? Liao Yuhuang berkata dengan kaget dan marah. Diam jalang, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kamu harus mati. Teriak Kin Keqing dengan marah, pada saat yang sama, ruang di sekelilingnya terus menyusut, dan seluruh dunia mulai bergetar. Kamu masih memikirkan cara menyelamatkan dirimu sendiri. Pada saat ini, suara malas datang. Ketika mereka mendengar suara itu, Lu Fan, Ming Long Wu Xiang, Luo Yu Jiao, Huang Wu Dao dan yang lainnya terkejut, dan bahkan Kin Keqing pun ketakutan. Dengan melompat, dia menoleh untuk melihat batu dewa api surgawi. Di batu dewa api surgawi, Long Chen menatap semua orang sambil tersenyum. Saat itu, penonton terdiam. Bab 5140, pertarungan terbuka. Long Chen duduk di Skyfire Origin Stone, menatap semua orang. Di bawah Skyfire Origin Stone, Bai Ying Suedan yang lainnya, yang telah jatuh koma, sekarang bangun, dan mereka melihat segala sesuatu di depan mereka dengan kaget. Ternyata Bai Ying Suedan yang lainnya diangkut ke dalam perangkap, dan langsung jatuh koma, tidak tahu apa yang terjadi. Debu naga. Ketika mereka melihat Long Chen, wajah orang lain terkejut, dan wajah tampan Lu Fan berubah seketika, dan dia menakutkan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu belum mati. C. Kutukan takdir kecil, kamu ingin mengutukku sampai mati. Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi. Jika bukan karena orang tua dari klan Earth Demon hari itu, kamu pasti sudah bereinkarnasi sejak lama. Long Chen Nyao diam menggelengkan kepalanya, lalu menatap Yan Hong Dao di tengah kerumunan. Yan Hong, kamu tidak perlu marah. Orang ini berada di tanah setan tua. Dia dipukul oleh saya sampai buang air kecil, dan bahkan pantatnya ditiup angin, jadi dia hampir berlutut dan memanggil ayah. Meskipun kamu mati terakhir kali, sampai batas tertentu, dia jauh lebih malu darimu, dan, menurutku, kekuatanmu seharusnya lebih kuat darinya. Petik 2 Begitu Long Chen mengatakan ini, orang-orang kuat yang hadir semuanya ngeri. Mendengarkan nada Long Chen, keduanya sudah bertarung, dan berakhir dengan kekalahan Lu Fan. Anda harus tahu bahwa Lu Fan adalah salah satu dari delapan putra Brahma. Dia dilindungi oleh kehendak Brahma. Dia hampir tak terkalahkan. Long Chen benar-benar mengalahkannya. Dan sekarang, ekspresi Lu Fan bersemangat, dan wajahnya terdistorsi dan cacat, dan dapat dinilai bahwa apa yang dikatakan Long Chen seharusnya tidak bohong. Long Chen mengalahkan Lu Fan. Berita itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ming Long Wuxiang, Luo Yu Jiao, Huang Wu Dao, dan yang lainnya semuanya tidak percaya. Meskipun mereka tidak bertarung melawan Lu Fan, perasaan yang kuat memberi tahu mereka bahwa kekuatan Lu Fan ini tidak dapat diduga, dan mereka tidak yakin untuk memenangkan Lu Fan. Ketika Yan Hong mendengar kata-kata Long Chen, dia merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Dia telah menjadi sasaran semua orang sebelumnya, dan dia telah lama mati lemas oleh api. Sekarang dia melihat Lu Fan Kikiyao merokok, dia sangat bahagia. Lu Fan tidak pernah menjadi lawanku. Jika bukan karena dia putra Brahma, aku pasti sudah membunuhnya sekarang. Yan Hong berkata sambil mencibir, namun, kata-katamu membuatku sangat nyaman. Untuk berterima kasih, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh sebentar lagi. Jangan, jika kamu begitu sopan, aku akan malu untuk membunuhmu sebentar lagi. Anda tidak menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Long Chen tersenyum. Bodoh, aku bukan lagi diriku yang dulu. Hari ini, orang yang tidak bisa pergi hidup-hidup adalah kamu. Yan Hong mencibir. Menghadapi ejekan Yan Hong, Long Chen tidak peduli. Sebaliknya, ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Matanya menyapu Lu Fan, Li Tian Fan, Ming Long Wuxiang, Luo Yu Jiao, Huang Wudao dan lainnya. Dia hanya memperhatikan saat ini bahwa semua orang di grup ini adalah master dari level ini. Klan Iblis, Klan Darah, Klan Batu, Klan Pemburu Nasib, Klan Ming, Klan Monster. Orang baik, semua musuhku berkumpul bersama. Li Tian Fan, kamu mewakili sekte catur, Qin Keqing, apakah kamu mewakili sekte Qin? Long Chen akhirnya melihat mereka berdua. Li Tian Fan terkejut saat melihat Long Chen, tapi sekarang dia memiliki ekspresi tenang. Saya mendengar bahwa dekan termuda dalam sejarah Akademi Ling Kiao adalah orang dengan bakat dan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Dia adalah orang yang berani dan banyak akal, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, saya merasa rumornya terlalu berlebihan. Menurut pendapat saya, Anda tidak boleh begitu bodoh untuk datang ke sini, ini jalan buntu, Anda tahu, itu adalah jebakan itu sendiri. Sejujurnya, saya benar-benar ingin bersaing dengan Master Top Akademi Ling Kiao. Sayangnya, tampaknya lebih banyak orang menginginkan hidup Anda. Sayang sekali kesempatan ini bukan giliran saya. Petik 2 Li Tian Fan tidak langsung menjawab pertanyaan Long Chen, tetapi dari nadanya, dia benar-benar memberikan jawaban kepada Long Chen. Perangkap, memotong, jebakan berbulu, ingin membodohiku. Nak, kamu masih terlalu lembut. Long Chen mencibir. Semuanya di sini diatur oleh Brahma Pilfali. Dengan IQ Lu Fan, dia bahkan tidak bisa menghitung bahwa saya akan datang ke sini. Pria sombong ini mengira kutukan takdirnya akan membunuhku. Bahkan jika dia tidak bisa mengutukku sampai mati, itu akan menghabiskan separuh hidupku. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri dari sini secepat mungkin, daripada datang ke sini. Anda tidak harus bermain dengan saya, itu tidak masuk akal. Anda harus menjaga kekuatan Anda dan membodohi anak-anak lain. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melihat ke arah Qin Keqing dan kemudian ke Liao Yu Huang dan berkata, bisakah kalian berdua membuat pernyataan? Siapa yang bisa mewakili Qin Zhong? Sehingga Anda tidak memulai tangan Anda untuk sementara waktu, masih banyak keberatan. Titik-petik 2 Qin Keqing mencibir, beraninya kamu menjadi sombong ketika kamu akan mati. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Aku, Qin Keqing, dapat memberitahumu bahwa Qin Zhong dan Lembah Pil Brahma berada dalam semangat yang sama, dan musuh Lembah Pil adalah musuhku Qin Zhong. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Keqing, Long Chen mengangguk, menunjukkan bahwa dia telah mendengar dengan jelas, dia menoleh untuk melihat Liao Yu Huang, senyum muncul di sudut mulutnya, teman lama, terima kasih atas perbuatan baikmu kepada keluarga Bai Long, tahanan. Kebijaksanaan sapi tidak pernah mengecewakan. Liao Yu Huang terkejut saat melihat Long Chen datang. Dia memiliki kasih sayang yang aneh pada Long Chen. Di dalam hatinya, Long Chen adalah seorang yang sangat bijak dan mahir dalam ritme. Dianggap sebagai teman dada pertama. Dan ketika Long Chen menyebut kata tahanan, Liao Yu Huang membuka matanya lebih banyak lagi, dia langsung mengerti bahwa Bai Dale di lapangan hantian adalah Long Chen, dan keduanya awalnya satu orang. Long Chen tidak lagi menyamar saat ini, karena dia berpura-pura takut dia akan melibatkan klan Naga Putih, tetapi lembah Pil Brahma sangat berbahaya sehingga dia ingin mengorbankan klan Naga Putih. Kedua kekuatan itu sama sekali tidak cocok, jadi tidak ada yang namanya terlibat. Melihat Long Chen, Liao Yu Huang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak terlalu membantu gelombang Yu Huang masih muda dan lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam perselisihan orang lain. Kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Kita tidak bisa makan roti berlumuran darah. Ini adalah garis bawah kehidupan Kinzong, dan kami juga akan tetap berpegang pada garis bawah kami. Selain itu, kami tidak bisa berbuat lebih banyak. Petik 2 Di mata kuning Liao Yu, ada sedikit kesedihan. Long Chen adalah orang yang paling dia kagumi di antara generasi mudanya. Dia juga tahu bahwa Long Chen adalah pria baik yang menghargai cinta dan kebenaran, dan apa yang dia lakukan juga lurus. Dia harus membantunya, tetapi dia tidak sendiri. Dia adalah murid Kinzong, dan setiap gerakannya mewakili Kinzong. Identitas ini mengikatnya dan mencegahnya membantu Long Chen, yang membuatnya sangat sedih. Mendengar kata-kata Liao Yu Huang, Long Chen tersenyum sedikit, itu yang terbaik. Karena kamu bukan musuhku, menjauhlah sebentar lagi, jangan sampai runtuh semua darah. Surga punya jalan, kamu tidak mau pergi, Sialan tidak punya cara untuk melemparkannya, Long Chen, mari kita hari ini tetapi pertempuran yang belum selesai di antara kita. Ketika mereka berdua selesai berbicara, senyum dingin muncul di sudut mulut Lu Fan. Tiba-tiba, tangannya membentuk segel. Pada batu asal Skyfire yang besar, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan kekuatan ilahi yang besar terpancar keluar. Terima kasih.